Ya, halo selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program New Screen. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis sudah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Prasetyo Wibo. Langsung saja kita mulai New Screen selengkapnya. Ya, Presiden Joko Widodo meminta kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk membuka secara terang-benerang terkait dengan dugaan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Mahfud bahkan diminta menghadiri undangan DPR dan memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membuka secara terang-benerang mengenai temuan dugaan transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal tersebut diungkapkan, Mahfud MD usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Menurut Mahfud, Presiden Jokowi ingin dirinya menghadiri undangan DPR dan memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya. Mahfud mengaku Presiden mengedaki transparansi informasi. Oleh karena itu, Presiden ingin ada pihak pemerintah yang memberi penjelasan gamblang mengenai temuan tersebut. Mahfud menyatakan kesiapan dirinya hadir di gedung DPR pada pekan ini. Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu penjujian uang. Dan saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Saya siap datang hari Rabu jam 2 dan saya akan didampingi oleh beberapa pejabat eselon 1 dari para anggota Komite Ketua Nasional Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penjujian Uang. Sebelumnya, Mahfud menyampaikan temuan PPATK mengenai transaksi janggal ratusan triliun di Kementerian Keuangan. Hal tersebut diungkapkannya, usai publik meramai menyoroti harta fantastis pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.